apa hukumnya muslim mengucapkan selamat natal dan tahun baru bagi orang muslim dan nasran karena kita muslim ada juga teman yang nasran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Injo Channel pada hari ini kita akan membahas terkait natal sebentar lagi sahabat-sahabat kita dari teman-teman kristiani akan melaksanakan hari raya natal jadi peringatan kelahiran Isa Almasih atau Yesus Kristus nah teman-teman terkait hal itu bagaimana pandangan kita sebagai umat islam terkait hari raya natal dengan mengucapkan selamat natal ini akan dibahas oleh beberapa ustadz diantaranya adalah ustadz adhidayat ustadz abdul somad dan profesor kuraisyab bagaimana pandangan beliau mengenai mengucapkan selamat hari natal nah sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami apa hukumnya muslim mengucapkan selamat natal dan tahun baru bagi orang muslim dan nasrani karena kita muslim ada juga teman yang nasrani hai tetangga ku hai abangku hai saudaraku kau tidak seakidah dengan ku kita sudah lama berkawan sejak kecil kita sudah lama berketangga sejak dulu aku yakin dan percaya kau tidak tersinggung kalau aku tidak mengucapkan selamat natal karena ini terkait dengan akidahku sebagaimana aku datang ke rumahku saat itu kau sudah makan B1 dan B2 kau ajak aku hei saudara, ayo kita makan kemudian aku tidak mau dan saat itu kau juga tidak tersinggung karena itu bagian dari ajaran agamaku sebagaimana kau tak tersinggung waktu kau ajak aku aku tolak makan B1 dan B2 begitu juga kau tak tersinggung saat aku tidak mengucapkan natal karena natal terkait dengan akidahku saudara maka mudah-mudahan kita semua tetap menjaga persatuan sesama umat Islam berkuat Islamnya bersatuan antara sesama warga negara Republik Indonesia yang tidak seagama saudara-saudara katolik saudara-saudara protestan aku yakin kau paham orang yang tak paham yang reseh ada yang menjogel-jogel masalah ini betul? betul bagaimana hukumnya seorang suami memisahkan istrinya dengan orang tuanya ini suami tak betul bismillah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ustaz izin bertanya bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan natal ke grup main whatsapp yang didalamnya terdapat non muslim apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana ustaz? jazakumullah khir pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? tidak pernah tuntas padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas aturannya juga sudah dipahami dengan baik dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini sudah selesai tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan baik pertama teman-teman sekalian jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat ingat baik-baik mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita dalam keimanan kita sebagai muslim itu tidak diperkenankan haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya A selamat B yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan awas ada unsur pengakuan ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam itu adalah wilayah keyakinan iman kita sebetulnya sama saja yang bukan Islam pun non muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama itu indah sekali indah dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama kita tidak boleh paksa orang tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama silahkan cek Quran surah ketiga ala imran ayat ke sembilan belas paling kiri sebelah atas inna dina inda allahil Islam inna dina sungguh ad-din ad-din pegangan hidup hal yang mendekatkan pada Allah din yang dipahami dengan agama itu kata Allah tidak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam Allah sudah mengatakan lihat yang saya ridwai yang saya tetapkan hanya Islam tidak ada yang lain bahkan kalimatnya menggunakan indah 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 allahi indah itu bisa berarti yang sangat dekat bisa berarti yang ridwai bisa berarti juga yang ditetapkan bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan yang dimiliki misal ini punya saya yang lain bukan punya saya kata Allah inna dina indah allahil Islam yang saya tetapkan itu Islam yang lain tidak saya tetapkan bahkan kalau Antum buka lagi sampai ayat 85 nanti Antum akan temukan siapa yang mencari selain Islam mengakui selain Islam menetapkan selain Islam kata Allah tidak akan saya terima dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan ada lan ada la itu beda kalau la itu harfu nafiyin menafikan sesuatu tapi juga hati-hati tapi juga penafian ini bisa dua jenis penafian mutlak atau yang kedua penafian saat itu tapi dunal istiqbal tanpa yang akan datang saat ini saja contoh penafian mutlak dalam kalimat asyadu'an la ilaha illallah saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah ketika la menafikan mutlak ketika menggunakan aliflam la ilaha ketika menggunakan illa isbat 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 itu menetapkan yang satu menafikan secara mutlak yang lainnya dianda katakan asyadu'an la ilaha saya mengakui menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali mutlak tolak illa tetapkan kecuali Allah hanya Allah saja yang lain ditolak secara mutlak hanya Allah yang kita tetapkan Hukum mengucapkan selamat hari natal menurut Ustadz Abdul Somad Ustadz Adhidayat dan Kurai Siham saya ambil dari tribun pontiana.co.id hari raya natal 2019 segera tiba suasana menjelang hari natal yang merupakan hai raya umat kristiani ini sudah mulai terasa baik di pusat pelanjaan atau tempat terbuka secara umum lainnya pohon-pohon khas hari natal dia semenarik mungkin dilengkapi ucapan selamat hari natal atau merry kristmas pohon rangkaian kata-kata selamat hari natal yang ramai disampaikan di media sosial melihat kembali Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam terdapat satu pertanyaan yang selalu bergulir setiap tahunnya apa hukumnya mengucapkan hari natal untuk umat muslim penjelasan mengenai hukum umat islam mengucapkan selamat natal sebenarnya sudah jelas sejumlah ulama ada yang mengharamkan ada pula yang membolehkan namun dengan syarat tertentu berikut penjelasan dari ustadz abdul somad menurut ustadz abdul somad dalam sebuah video ceramahnya yang diunggah di channel youtube mustami media orang yang mengucapkan selamat hai natal berarti sudah mengakui tiga hal pertama mengakui isa adalah anak tuhan kedua mengakui isa lahir pada tanggal 25 desember dan terakhir mengakui isa mati di salib ketiga-tiganya dibantah oleh al-quran terang ustadz abdul somad kafirlah orang-orang yang mengatakan isa trinitas dan anak tuhan dan anak tuhan tentang isa lahir 25 desember juga dipantah lanjutnya pada saat isa kekurangan makanan kata ustadz abdul somad Allah memerintahkan untuk mengguncangkan pohon korma korma-korma mengkal pun berjatuhan korma mengkal ada di musim panas bulan juli hingga agustus kata ustadz abdul somad ustadz abdul somad menjelaskan isa lahir saat kambing-kambing sedang dikembalakan di padang rumput sedangkan di bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju pujarnya maka 25 desember bukan kelahiran isa tapi hari raya merayakan diwa mitra atau diwa matahari yang diambil oleh kaisar konstantin dari konstantinopel lanjutnya begitu pula soal isa yang mati di salib ustadz abdul somad mengatakan sosok yang disalib adalah orang yang dibuat menyerupai isa ustadz kondang ini menambahkan meski mengucapkan selamat hari natal tidak diperbolehkan namun bukan berarti membatasi hubungan dengan umat kristiani saya punya kawan kristen dan hubungan baik dalam masalah ngasih makanan masalah beri pakaian oke terangnya tapi kalau sudah terkait dengan akidah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku kata ustadz abdul somad kemudian kita lihat teman-teman pandangan dari ustadz adi hidayat ustadz adi hidayat mengatakan bahwa hukum mengucapkan selamat hai natal bagi umat islam adalah haram hukum mengucapkan ucapan selamat ingat baik-baik hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar agama kita di luar keimanan kita sebagai muslim itu tidak diperkenankan kata ustadz adi hidayat haram hukumnya mengucapkan selamat misalkan A selamat B yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan awas ada unsur pengakuan ada din selain islam atau agama yang dibenarkan selain islam itu adalah wilayah keimanan kita ujarnya Profesor Muhammad Quraishyab ahli tafsir dan mantan menteri agama ternyata pernah mencurahkan pandangannya terkait ucapan selamat natal hal itu disampaikan Quraishyab pada tahun 2014 dalam program tafsir al-misbah di metro tv ramadhan 1435 hijriah episode surah mariam ayat 30 38 berikut transkip penjelasan Quraishyab saya duga keras persoalan ini hanya di indonesia saya lama di mesir saya kenal sekali saya baca di koran ulama-ulama al-azhar berkunjung kepada pimpinan umat kristiani mengucapkan selamat natal se-atau persis ada ulama besar di suriah membolehkan fatwa bahwa itu boleh fatwanya itu berada dalam satu buku dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya Yusuf al-Quradawi yang di Syria namanya Mustafa al-Zerqa' ia mengatakan mengucapkan selamat natal itu bagian dari bahasa basi hubungan baik ini tidak mungkin menurut beliau tidak mungkin teman-teman saya dari umat kristiani datang mengucapkan selamat hari raya itu fitri terus dilarang gitu menurut beliau dalam bukunya yang ditulis bukan jawaban lisan ditulis dia katakan saya sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dulu bahwa agama ini penuh toleransi kalau tidak kita umat yang dituduh teroris itu pendapat saya pernah menulis soal itu walaupun banyak yang tidak setuju saya katakan begini saya ucapkan natal itu artinya kelahiran nabi isa mengucapkannya kalau kita baca ayat ini dan terjemahkan boleh atau tidak boleh ya toh boleh jika kalau anda mengucapkan selamat natal tapi keyakinan anda pada nabi isa bukan tuhan atau bukan anak tuhan maka tidak ada salahnya ucapkanlah selamat natal dengan keyakinan seperti ini dan anda kalau mengucapkan sebagai seorang muslim mengucapkan pada umat kristiani yang paham dia yakin bahwa anda tidak percaya jadi yang dimaksud itu seperti yang dimaksud tadi hanya bahasa basi saya tidak ingin berkata fatwa majlis ulama itu salah yang melarang tapi saya ingin tambahkan larangan itu terhadap orang awam yang tidak mengerti orang yang dikhawatirkan akidahnya rusak orang yang dikhawatirkan percaya bahwa natal itu seperti sebagaimana kepercayaan umat kristen untuk orang-orang yang paham saya mengucapkan selamat natal kepada teman-teman saya apakah pendeta dia yakin persis bahwa kepercayaan saya tidak seperti itu nah itulah teman-teman pandangan dari ustadz adhidayat kemudian ustadz somat kemudian bapak kurai siap mengenai ucapan hari natal saya hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menelainya dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati